Nah berarti dulu pas awalnya ini, om bisa bikin 1 ever berapa potong tuh? Satu ekor kita bagi jadi 10 Jadi kurang lebih 100 porsi lah sehari 100 porsi sehari Itu gak mati tuh Gak Halo YouTube, let's go Atenit balik lagi di channel Bungkus yang bangga makanan di Indonesia edisi PPKM Darurat Jadi hari ini sebenernya gua lagi mengincar sebuah UMKM yang sempet email gue untuk minta didatengin Kemarin lo tau sendiri gua bilang, gua mau support UMKM di saat PPKM Darurat ini dengan cara beli dagangannya dan promosi di Instastory gua Cuman ada beberapa yang gua rasa ini menarik dan pengen gua masukin YouTube Jadi mau makan dimana? Gak tau nih gua, biar tadi ngeliat maps Cari jalan yang gak ditutup aja udah Nih, bentar bentar Raisa, what's up? Ya, tolong beliin obat teman dong buat masker kemarin Abis buat teman aja buat jaga-jaga Terus beliin foto sana Bli masker buat di mobil Thank you Lagi Lagi Tinggal cari aja Sekarang kan gua mau beli popok ya Langsung kita taruh ke ranjang Terus kita beli obat turun panas Tempra yang buat tangga kecil Ah, ini dia nih Tempra rasa anggur drop Kita taruh ke ranjang Wuh, bisa pilih penjual guys Yang harganya juga bervariasi Jadi kalian bisa cari yang deket rumah kalian dan yang paling murah Masker Wajah Wuh, ini satu box 20 ribu Kemayaaan Kita taruh ke ranjang 20 ribu Ih, mantap banget Taruh langsung Oke deh Tinggal dibeli aja Karena ini pembelian pertama gue Kemarin kan gua beli pake sehatku nya Raisa Ini hari ini pake punya gue Kita dapet diskon 30 ribu Kemayaaan cuy Jadi 203 ribu doang Selain lu bisa belanja di toko sehatku Kalian juga bisa chat sama dokter Kayak gini nih Kalau misalnya kalian punya keluhan Atau Misalnya kalian abis antigen atau PCR Ternyata kalian positif Kalian bisa konsultasi sama dokternya langsung Ya kayak gini nih Konsultasi online gejala covid Harganya bervariasi Jadi jadwal Konsultasi sekarang Keluhan saya tinggal diceritain aja Nah kalau di sehatku Spesialnya lagi kalian bisa Video call sama dokternya ya Jadi ga usah capek-capek ngetik lagi Gampang banget Sebaliknya kalau kalian pake Mobile banking Ini bisa cuman pake virtual account aja Sesuai sama bank kalian Ada diskon juga lagi guys Nah disini juga bisa pake e-wallet juga guys Kalau kalian punya GoPay, OVO, atau Shopee Pay Jadi gampang banget dipake Jangan lupa dong ada satu lagi Fitur booking Jadi bisa langsung ketemu dokter langsung Oh iya bener loh Ini satu lagi guys Yang beda di sehatku ini Mereka bisa fitur booking Yang bisa ngebooking jadwal kalian Ketemu dokternya langsung di rumah sakit ya Betul Misalnya nih kayak gini nih Lu mau kontrol kandungan Cari yang deket rumah Atau yang cari yang rumah sakit Yang biasa kalian datengin Misalnya contohnya di Bina Medica Pondok Aren Sudah pernah atau belum Pilih alasan booking dokter Nama pasiennya siapa Tinggal kalian isi Nah tujuannya kalian bisa booking dokter Di aplikasi sehatku Jadi kalian ga perlu lagi Ngantri lama-lama di rumah sakit Langsung aja booking disini Kalian tinggal langsung dateng deh Sekarang gue mau lanjut syuting lagi Nanti mungkin akan gue update Ketika gue udah sampe rumah Itu harusnya si barangnya Nyampe lebih cepet daripada gue sih Ya kita liat ya Oke guys Sumpah cepet banget Tadi kita di jalan OTW pulang dari lokasi syuting Ini nyampe Ini pampers Sama obat Sama masker buat persediaan di mobil sekalian Ga usah mampir-mampir Cuma dari HP Ini tuh obat panas Terus Masker Persediaan buat di mobil Ini yang paling penting Kalo ini abis Hancur udah dunia persilatan Sumpah Nah guys ternyata Secepet itu Dan sedampang itu Beli-beli pake aplikasi toko sehatku Simple Langsung cek aja aplikasi sehatku Bisa kalian download di Playstore dan juga di Appstore Oke Sekarang kita lanjut lagi ke video gue Cari makanan enak Singkat cerita gue waktu itu Memutuskan untuk cari UMKM yang udah email gue Dan daerahnya di Tebet Tapi ternyata Dia udah ngebuka lagi Kira-kira ya batal Karena udah di Tebet Akhirnya gue nyari-nyari lagi Kira-kira ada jajanan menarik Apa lagi yang bisa gue makan Dan muncul lah ini ayam geprek JJJ Ini pas gue kesini Ternyata udah tutup juga Padahal dulu Selidik punya sedih Ayam geprek JJJ itu adalah Ayam geprek yang paling rame Yang ada di Tebet Pelanggannya Dulu orang kantor semua tuh Sambil sini kan MT Hariono Kantor semua tuh Semenjak PSBB Semenjak PPKM Banyaknya war from home Akhirnya Drop Jadinya mereka terpaksa harus tutup Makanya hari ini Gue udah janjian Sama ownernya ayam geprek JJJ Gue pengen dia Untuk hari ini buka Karena gue pengen nyobain Ayam geprek yang mudah-mudahan Dengan lo semua udah tau gue kesini Dan makan ayam geprek JJJ Mereka bisa operasi lagi Dan at least kalian bisa beli online Eh langsung ke dalam aja Kita ngobrol sama Om Indra Ownernya Halo om Eh Ini dia om Indra Ownernya geprek JJJ Apa kabar om Baik Sehat ya om ya Alhamdulillah Apa nih nih udah mau dibuka nih Iya 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 Sampai dateng nih Om berarti kan disitu udah ada Spanduknya 2017 Betul Awalnya dari tahun 2017 tuh om 2017 Kalau gak salah bulan Oktober Ini kan waktu saya liat di Google Review Banyak belum murah 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 Harganya emang berapa sih om? Kita itu harga awal Rp15.000 Nasi ayam Nasinya bebas Ambil sendiri Lalapan bebas Cabenya bebas Dapet minum Bebas juga boleh nambah Buzet Teh atau es teh Ambil ini dong dulu Alhamdulillah Kalau ngeliat di IG Itu kita sempat wedding list Kadang makan tuh sampai ke ruang tamu Ruang keluarga Karena ternyata Strategi om berhasil Buat nanti itu karyawan-karyawan Yang disekitar sini om ya Iya Barang ada yang pesan juga gitu om ya Ada pesan banyak ya kan Kadang suka buat bagi-bagi Atau acara-acara lain banyak Nah berarti dulu pas awalnya ini Om bisa bikin 1 ekor berapa potong tuh? Kalau dulu itu sebelum pandemi ya Kita tuh minimal 10 ekor 1 ekor kita bagi jadi 10 Jadi kurang lebih 100 porsi lah sehari 100 porsi sehari Itu gak mati tuh Setiap hari udah pasti ya 100 porsi Bisa lebih kadang ya Alhamdulillah Alhamdulillah tinggal buang lagi aja Terus om Ini kan berarti PSBB Awalnya tuh waktu pandemi awal-awal Sempat ada pengaruh kan? Pengaruh udah pasti ya kan Nah itu awal-awal Kalau gak salah kan di bulan malam Masih ada beberapa Nah pas udah mulai Pengumuman dari wakil itu di TV Udah semuanya pada Di rumah semua kan? Uli sebentar kemarin Sebelum PPKM-nya Tapi udah ada serca harapan Tapi PPKM lagi yaudah Mau gimana lagi Ini kan waktu saya kesini Dan pertambangan tutup main-main Itu abis tutup berapa lama? Kemarin kita tutup kurang lebih Sekitar 1 bulan Kita main online aja lah Open PO aja Sebulan terakhir ini Belum buka melayani take away Berarti kalau misalnya Memang mau pesen lagi Ya ini online atau PO ya om ya Sekarang kita kesini Harapannya kan biar orang tahu Mungkin besok gojeknya mulai buka om ya? Gojek buka Bismillah Ayamnya potongannya segini om ya? Potongannya segini Standar kita Satu ekor 10 potong itu kecil Tapi terlihat nggak juga loh guys Yang badan ngincar apa om kemarin Potongannya Potongannya paling favorit Karena kita harga sama semua Iya kita nggak beda-beda Ayamnya aja kita jual Sekarang itu Rp14.000 Sekarang harganya akan beda om ya Sekarang Rp17.000 Rp17.000 ya Waduh udah gitu Nasinya masih nambah lagi Tapi kalau Makasih sini Iya Besarnya tepoy Nggak berlaku Sambal apa aja sih om? Kita ada cabai bawang Dadakan Ini bebas Levelnya mau berapa biji Kita nggak main level Kita main berapa biji aja Terus kita ada juga Sambal mata Ini juga Jawa nih Ini favorit Ini om Indra semua yang bikin? Iya Sampingannya Biasalah tahu Tempe Nah ini juga favorit nih Jarang ada tempat lain Jamur Frisbee Boleh om Saya ikut aja om Indra Dibikinin apa Suka pedas Sedang aja Guys Ini dia udah jadi kan Buat gue Gue tahu ini versi PPKM Darurat Cuman buru-buru Hari ini geprek JJJ lagi dibukanya Pusus buat gue doang Jadi gue akan makan di dalam ya Karena ini kan rumah om Indra juga Jadi gue yakinin bersih dan safe Jadi gue akan makan di sini Supaya nggak ribet Daripada lo ngeliat gue makan di mobil Sesekali Selain gue bisa makan di sini Gue makan di sini Cuman kalau kalian beli ya Bojek Kita cuci tangan Karena kita mau makan pakai tangan bosku Ayam geprek pakai sendok Oke gue udah pesen semua menu yang ada di geprek JJJ Jadi sambalnya selain dari sambal bawang Ada sambal matah juga Nah ini gue pesen komplit Ada jamur Ada tahu Ada tempe Jadi kalau satu porsinya sekarang tuh 17 ribu Nasi ayam Lalapan Udah pasti ada sambalnya Cuman kalau tambah tahu satu berapa om? Satu porsi 4 ribu 4 ribu Kalau tempe Sama Tahu tempe 4 ribu Sambal matah Gue ayamnya minta dua Oh ini dulu sambal bawang Kalian lihat ini gue minta ayamnya yang potongan Paha atas Ini adalah most wanted item yang ada di geprek JJJ Ini gue minta pedasnya sedang Kita coba ya yuk Let's go Bismillah Bismillah Wah cabainya seder banget Ini kalau disini orang makannya badak alap Soalnya nasinya boleh ambil bebas Kalau disini tapi gue minta dikit aja nasinya ya Karena gue makan 3 porsi bos Ini pakai jamur pakai nasi Wah Ini mah Ini bukis punya Ini kalau orang minta nambah sambal Dibikinin lagi om on the spot fresh On the spot Wow Tinggal di fresh berapa fish Ini begitu pepekan darurat Gue udah longgar Gue udah makan disini sih Karena kalau online Gue dapat enak kayak sambal sama ayamnya doang Cuman nasinya ambil di mejek Di rumah lo sendiri Kalau disini lo bisa ngabisin nasinya yang minta Karena bebas guys Karena boleh-boleh nambah Udah yang sambalnya fresh Terus juga asinnya pas Bawangnya juga berasa Kayak ayam sama jamur 4 ribu Tahunya lo dapet tebal banget Makanya 4 ribu Bener-bener lo inget-inget Kalau pepe kamu udah longgar Langsung ke sini Makan sepuasnya Kalau udah 17 ribu Lo bakal bisa kencang banget Lo makan ayam Tambah jamurnya crispy-crispy Jadi ada sensasi kriuk-kriuknya Nah disini selain ada nasi Disini ada indomie juga Tapi kalau misalnya indomie Ya jangan sepuasnya Lo minta sama indofood Kalau mau sepuasnya Ini nasi doang Kita coba mie goreng Sumpah gue udah lama banget Gak makan mie goreng Sumpah gue udah berani Makan pedas buat lo semua Nah modiar Sumpah gue udah bersih bro Susah bro Ah udah sempat gila 10 cabai nih kayak gini nih Berasa cabai rawita doang Bawangnya udah hilang Bisa dulu ke desain Bisa dulu ke desain Oke yang ini namanya sambal mata Ini yang gue pesen Ini adalah settingan gue Kalau udah agak-agak kenyang Ayamnya paha bawah Biar rapih Biar gampang Kayaknya ini sayap nih Sudah-sudah sayap juga ayamnya dikit Warnanya seksi banget Ini campuran dari bawang merah Bawang putih Sama cabai rawit dan minyak Ini selidik-selidik Om Indra dulu ada lulusan Masih super rawatnya Jadi skill masaknya Cakep ya Bikin kemul matanya Kita coba langsung guys Yuk Perusan jeruk juga ada disini Sama daun jeruk juga ada Jadi sensasinya Asam segar Pedas Mantap Oh ini dia nih Paha atas nih Ini powerful banget Sambil matanya Cabai rawit Daun jeruk Ayam Dulu sempat harganya Rp 10.000 Ya awal Awal-awal tuh promosi Bayangnya ini dengan ris Gak Sebagai mana banyak orang tuh Gua suka batu bawang merah Gua suka disini Potolan bawang merahnya Banyak banget Jadi base-nya Masuk juga Seger juga Terus nipisnya Ini kayak limau apa nipis om Nipis 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 Nantos Kedengetan gue bos Netes di leher Ini sambil matanya bener-bener matah ya Karena banyak yang bikin sambil matah tuh Matang Di osengnya kelamaan Kalau ini enggak Ini masih seger semuanya Ini baru sambil matah Gue tulisain dulu Sampai ketemu nanti Oke Lanjut makan dulu Jujus biar makan Oke Sekarang kita bayar Walaupun kita kesini janjian dibukain khusus buat gua Tetap kita bayar Jadi biar kalian tau harganya berapa Monggo om Kalau yang paket lengkap Tadi kan pertama makan nasi ayam Jamur Tahu tempe Nah itu berapa om 24 sama 17 sama 24, 24, 24, 28 28 28 Terus tadi Mie ya Mie 19 ribu 28 sama 19 47 47 47 Satu lagi yang sampel matah Sampel matah itu 20 Masih yang sampel matah 20 Jadi 48, 68 68 Terus sama es jeruk berapa om Kalau disini om Es jeruk kita jual 10 ribu 10 ribu Karena jeruk asli guys Tapi itu enggak di kontenin Soalnya tadi aus 78 Kita scan Ovo bisa om ya Bisa pakai Ovo Bisa pakai GoPay Oke kita scan Ovo Ini gua tadi udah dihitung Udah Walaupun belum dihitung kan Bungkus tak ya Bayar tidak pernah pas Oke Biar enggak salah hitung Kalau itu Buletin cepet ya om Iya Pokoknya begitu Kalian nonton video ini Besoknya GoFoodnya aktif ya guys Jadi kalian bisa langsung cek Di GoFood GoFood aja ya om Di GoFood Sementara di GoFood Ayam Gebrek JJJ Di GoFood Ayam Gebrek JJJ GoFood memang hebat Makasih banyak ya om Semoga setelah ini bisa kembali dari dulu Ini gua kasih lihat ya Kalau kalian enggak percaya Di Ayam Gebrek JJJ ini Kalian Dapat spot berdiri disini Adem adalah sebuah kemewahan guys Karena biasanya ngantrinya parah sampai luar Ini gua kasih lihat videonya di Instagram ya om ya Ya Sekarang kita pamit sama Om Indra Makasih banyak om Thank you thank you om Semoga makin lancar-lancar om semuanya om ya Alright Terima kasih banyak Datemenin gua makan Jadi sebenernya ini adalah Sebuah penemuan yang tidak-tidak disengaja Karena tadinya kita enggak lihat ke sini Eh ternyata kita nemu Ayam Gebrek yang raminya minta ampun Sebelum ada pandemi ini Begitu ada pandemi Orang-orang pada enggak ada yang ngantor Akhirnya banyak banget penjual-penjual Yang mengandalkan profitnya dari pegawai-pegawai Yang akhirnya mereka jadi enggak bisa jualan sama sekali Contohnya ini Ayam Gebrek JJJ Jadi tutup sedih banget ya guys ya Kalau misalnya kalian ngeliat seramai itu yang beli Dan sebanyak itu yang tiap hari beli Udah pasti bisa disimpulkan Rasanya enak Dan harganya juga ramah di kantong Makasih banyak temen gua makan Jangan lupa support UMKM di sekitar kalian Kalau memang kalian punya uang berlebih Enggak ada salahnya Kalian lihat di sekitar rumah kalian Ada apa yang jual makanan apa Dibelilah Karena walaupun kalian cuma beli satu Itu sangat berarti banget ya Daripada enggak ada yang beli sama sekali Mari kita support Setengahnya walaupun kita enggak bisa support gede-gedean Enggak bisa sampai beli berpuluh-puluh porsi Walaupun cuma satu, dua, atau tiga Itu udah sangat membantu para pelaku UMKM Yang sedang struggle di masa pandemi ini Ya semoga kita semua sehat selalu Kerja kita semua dilancarkan selalu Dan jangan lupa kalau kalian suka sama konten ini Tolong subscribe ke channel Bungkus Karena gua akan upload rutin guys Seminggu tiga kali Hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu Hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu Selasa, Kamis, dan Sabtu Dan jangan lupa juga follow Instagram Kudiat Bungkus Network Dari Sarisya Dan Dari Skander Skor Tobingan Kalau kalian punya rekomendasi-rekomendasi menarik buat gua Bisa langsung DM aja di Yudhisira UTM Pasti gua rekomendasi makanan yang menurut kalian Oke, murah, enak yang harus gua datang Akhir kata, jangan lupa pakai masker Yuk, kita vaksin Supaya pandemi cepat segera bisa terkontrol dan berakhir Satu, dua, tiga piece And to sweet Bye-bye Vaksin apapun, nggak masalah Lebih baik daripada kalian tidak berfaksin Sub indo by broth3rmax